Selamat datang kembali di channel Bermatematika Kita lanjutkan pembahasan kita tentang geometri Hari ini kita akan membahas tentang lemak in-center dan x-center Jadi konfigurasinya sebagai berikut Kita punya segitiga lancip ABC Kemudian kita tinjau lingkaran luar dari segitiga lancip tersebut Kemudian kita tinjau juga in-center Titik pusat lingkaran dalam dari segitiga ABC Kemudian si I ini akan Kalau sebelumnya kita bicara tentang mencerminkan orthocenter Sekarang disini kita membicarakan tentang mencerminkan dari in-center Jadi si in-center ini kita cerminkan terhadap Oke mungkin sebelum itu kita tarik garis dari A melalui I Si garis tersebut akan memotong lingkaran luar ABC di L Oke Cerminkan I terhadap L Kita perluai titik IA Oke Nah yang diminta adalah kita untuk menunjukkan bahwa Tunjukkan Atau Yang pertama IA Berada di lingkaran IBC Jadi Jadi saya belum menjelaskan lingkaran ini merupakan lingkaran luar dari segitiga IBC Jadi tunjukkan bahwa IA juga terletak di lingkaran luar IBC Ini notasinya lingkaran yang melalui titik IBC Kemudian yang kedua adalah Kalau kita tarik garis AB Oke Maka garis ini bersama-sama B dan C membutuhkan suatu sudut Nah kita diminta untuk menunjukkan bahwa IABC Membagi dua besar sudut ini Bisek C, B Oke Kita kasih nama disini aja Sebentar lah Kasih nama D Jadi Yang ingin kita tunjukkan Sudut ini Sudut IA BB Sama dengan sudut IABC Oke Nah ini sebetulnya Bukti dari lemah ini diberikan di bukunya Evan Chen Tapi waktu itu saya mencobanya tanpa melihat bukti yang diberikan Jadi bukti yang akan ditunjukkan disini agak sedikit berbeda Oke Nah kalau Evan Chen pendekatannya adalah Dengan cara menunjukkan Pertama-tama bahwa Si L itu Merupakan titik pusat Lingkaran Dari IBC Caranya dengan menunjukkan bahwa I L sama dengan B L sama dengan C L Kalau kita bisa menunjukkan itu Kita bisa mengatakan bahwa L nya merupakan L nya merupakan Pusat dari lingkaran Yang melalui B IC Nah sudah kan Bukti yang saya peroleh adalah Dengan menggunakan teknik titik pentam titik bayangan Jadi Alih-alih kita Menunjukkan bahwa Menunjukkan bahwa I A nya terletak di lingkaran Yang akan saya tunjukkan adalah Oke Yang ditunjukkan adalah pertama-tama Kita misalkan Titik C Adalah Titik Jadi misal J ini adalah Irisan Dari garis AL Dan lingkaran luar IBC Jadi C adalah Irisan dari IL Dan lingkaran luar IBC Dan lingkaran IBC Oke Nah Kalau tadi Apa Kita punya I A dulu Dan kita ingin tunjukkan I A nya terletak Di lingkaran IBC Kalau yang Ingin kita tunjukkan sekarang Kita misalkan C J nya memang sudah terletak pada Lingkaran IBC Pada perpotongan AL dan lingkaran Ya Oke Kemudian Untuk menunjukkan Untuk membuktikan ini Kita cukup buktikan bahwa J itu sama dengan I A Kalau kita berhasil menunjukkan Hal tersebut Berarti Kita sudah Menunjukkan ini Ya Jadi akan diduktikan Bahwa J sama dengan I A Oke Caranya dengan Angle Chase Oke Lama kita ingat bahwa Ini adalah garis Bagi sudut Ya Jadi kalau ini A Untuk katakanlah A nya adalah 2 Alpha B nya 2 Beta Dan C nya 2 Gamma Maka disini Alpha Maka disini Alpha Disini Alpha Disini Beta Beta Gamma Gamma Ya Oke Nah karena kita sudah Mengasumsikan bahwa J nya terletak pada Lingkaran IBC Maka Si ICJB Ini merupakan Segipat telusur Segipat Siklit Si Gamma Ini di depannya Sudut Ini Di depannya Segmen Bi Ini juga di depannya Segmen Bi Berarti ini juga Gamma Ya Kemudian apa lagi Ini Di depannya Segmen Ci Kita punya Sudut Beta Berarti Yang ini juga Karena di depan Segmen Ci Dia juga Beta Kita lihat bahwa Kita lihat bahwa 2 Alpha Ditambah 2 Beta Ditambah 2 Gamma Adalah 190 derajat Jadi khususnya Alpha Tambah Beta Tambah Gamma Adalah 90 derajat Nah karena ini Gamma Dan ini Alpha Berarti yang sebelah sini adalah 90 Ditambah Beta Ya Kalau yang ini 90 ditambah Beta Karena ini adalah Pelurusnya Dari yang ini Yang ini adalah 90 Min Beta Berarti kan juga Yang ini 90 Min Beta Yang ini Oke Dengan cara yang serupa Karena ini Beta Ini Gamma Yang ini adalah 90 Ditambah Alpha Sehingga Sudut yang ini Adalah 90 Dikurang Dikurang Ini Beta Ini Alpha Berarti ini 90 Tambah Gamma Ini 90 Kurang Gamma Ini juga 90 Kurang Gamma Oke Nah Nah Sekarang Karena si J Berada pada lingkaran IBC Berarti Khususnya IB IBJC Merupakan Segipat Siklik Berarti Sudut yang Di depan Ini Sama dengan Sudut yang Di depan Ini Oh ini Sudah Oke Yang ingin saya bilang Sudut yang Di depan BJ Ini 90 Min Gamma Sama dengan Sudut yang Di depan BI Jadi BJ BJ Ini Juga 90 Min Gamma Sudut yang Di depan CJ Yaitu ini Sama dengan Sudut yang Di depan CJ Yaitu yang Ini Ini 90 Min Beta Jadi Sudut JBI Adalah 90 Min Beta Tambah Beta Berarti Ini 90 Derajat Demikian Sudut JCI Adalah 90 Min Gamma Tambah Gamma Jadi Kita lihat Bahwa Besar Sudut JBI Sama dengan Besar Sudut JCI 90 Derajat Ini Menunjukkan Apa Ini Menunjukkan Bahwa JI Adalah Akibatnya CI Diameter CI Diameter Dari IBC Oke Kalau CI Adalah Diameter Oke Jadi CI Ini Adalah Diameter Dari IBC Nah Sekarang Karena CI Diameter Dari IBC Maka Titik pusatnya Tentu Ada Di Garis CI Kita Ingin Tunjukkan Bahwa Titik pusatnya Adalah L Oke Dan Misalkan Titik pusatnya Adalah O Oke Karena O ini Titik pusat Kalau Kita Lihat Seperti Ini Oke Ini Merupakan Titik pusat Dari Busur IC Si busur IC Ini Sudut Kelilingnya Adalah Beta Berarti Yang ini Besarnya Adalah 2 Beta Nah Sekarang Di sisi lain Kalau kita Tinjau Yang ini Oke Kalau kita Tinjau Yang ini ABLC Merupakan Segipat Talibusur Ya Maka Sudut Yang di depan AC Kalau menurut Ini Dia adalah 2 Beta Kalau kita Lihat Di sini Sudut ini Juga adalah 2 Beta Jadi ALC Juga Besarnya Adalah 2 Beta Nah Berarti AOC Dan ALC Besarnya 2 Beta Dan Keduanya Terletak Pada Garis AJ Jadi Sudut AOC Sama dengan Sudut ALC Sama dengan 2 Beta O Dan L Sudut Ini hanya Mungkin terjadi Kalau O Sama dengan L Jadi dengan demikian Si L ini merupakan Titik pusat dari Lingkaran IBC Jadi L Pusat Dari IBC Ini merupakan Pusat IBC Dan I IJ Merupakan Diameter Berarti Khususnya Jarak dari I ke J Jarak dari I ke L Sama dengan Jarak dari L Ke J Oke Dengan demikian Si J ini Tidak lain Adalah Merupakan Refleksi Dari I terhadap L Oke Jadi J adalah Refleksi Dari I terhadap L Tapi itu adalah Definisi dari IA Jadi J nya Sama dengan IA Oke Jadi L Titik tengah I C Berarti J sama dengan IA Oke Ini agak Sedikit panjang Mungkin dibandingkan Dengan Bukti yang Ada di Bukunya F Hancen Tapi Dengan bukti ini Bagian B nya Langsung Imediate Langsung Terbukti Ya Oke Nah Nah sekarang Sudut DBC Karena ini Besarnya adalah 2 beta Oke Maka besar ini Adalah 180 Minus 2 beta Dan tadi Dan tadi Sudah kita Tunjukkan Bagian yang Ininya Saja adalah 90 Min Beta Dengan demikian Sisanya yang ini Juga adalah 90 Min Beta Ini menunjukkan Bahwa Ini benar IABD Sama besar Dengan IABC Ya Oke Terima kasih atas Perhatiannya Mungkin Sekian saja Untuk kali ini Sampai jumpa Pada video-video Berikutnya Harap